Rekonstruksi pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Riko Sampurna Pasaribu yang digelar Jumat 19 Juli 2024 lalu, mengungkap fakta baru. Dalam rekonstruksi itu, tersangka BG memperagakan adegan bertemu dengan Oknum TNI Berinisial HB dan membahas soal pemberitaan judi yang dibuat oleh Almarhum Sampurna Pasaribu. Saat rekonstruksi di lokasi pertama di sebuah warung di Jalan Kapten Bom Ginting, Kecamatan Kabanjahe, penyidik membacakan keterangan pada Senin 24 Juli 2024, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tersangka bebas ginting datang mengendarai mobil berornamen salah satu ormas, kemudian masuk ke dalam warung, kemudian tidak berselang lama, bebas ginting ditemui Oknum TNI Berinisial HB. Masih dalam keterangan rekonstruksi, Oknum Berinisial HB menunjukkan handphonenya kepada bebas ginting terkait pemberitaan judi yang diunggah Sampurna Pasaribu di media sosialnya. Kemudian Oknum HB bertanya, apakah bebas ginting sudah bertemu dengan Sampurna Pasaribu? Bebas ginting mengaku belum bertemu dengan Sampurna Pasaribu dan mengatakan nomor teleponnya sudah diblokir oleh Riko Sampurna Pasaribu. Terkait keterangan dalam rekonstruksi yang menyebut salah satu tersangka bertemu dengan Oknum TNI Berinisial HB, Kabit Humas Polder Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, hanya menjawab semua tercantum dalam berita acara. Di warung pertama itu ada pertemuan antara Koptu Habi dengan bebas ginting, Pak? Semuanya tercantum dalam berita acara. Artinya Koptu Habi dihadirkan, Pak? Semuanya tercantum dalam berita acara, ada lebih dari 15 saksi yang dihadirkan. Semuanya terkait dengan hal itu, malam ini ya saya sampaikan bahwa kita melakukan rekonstruksi. Polisi masih mendalami kasus penikaman mantan jurnalis televisi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan beredar informasi. Pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman membenarkan pelaku pembunuhan mantan jurnalis televisi di Kabupaten Karo pada 19 Juli 2024 lalu sudah ditangkap. Pelaku berinisial GP saat ini masih dalam proses pengambilan keterangan. Polisi nantinya juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan pelaku, karena menurut informasi yang diterima, pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa. Sebelumnya Sumrianto, mantan jurnalis televisi, tewas akibat ditikam dengan pisau oleh pelaku berinisial GP di depan rumahnya. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit umum Kabupaten Jahe setelah bersimbah darah pada bagian dada dan tangan. Timi nafis Polres Tanah Karo sudah melakukan olah TKP dan menamankan barang bukti pisau dapur yang tertinggal di lokasi. Belum diketahui penyebab pasti motif pelaku melakukan aksinya ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!